Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Dewi Sri Agro Gilacap ya kali ini saya akan berbagi ide usaha ya jadi ya dari usaha ini ya jangan berharap bisa beli pajero atau beli sawah atau beli apa ini cuma untuk apa ya penghasilan tambahan gitu lah sedikit-sedikit lumayan sehari 15-25 ribu kan lumayan bisa buat tambah-tambah beli mie ayam mie ayam disini ada yang 5 ribuan kok kalau sehari dapat 15 ribu kan bisa untuk 3 mangkuk mie ayam ide usaha ekspedisi fiktif jadi kita tidak perlu membayar biaya kemitraan jadi kalau saya punya ekspedisi wahana ya itu kan saya harus membayar biaya kemitraan dulu satu setengah apa berapa sekarang mungkin 2 juta lebih ya kali ini ekspedisi JNP ya JNP itu mungkin 6 juta sampai 10 juta apa ya kalau kalau yang resminya kita kita tidak resminya kita memanfaatkan marketplace Bukalapak jadi ya bisa dibilang ya fiktif kayak gitu ya kita bukan resmi jadi agennya JNP tapi kita bisa meng-input barang terus apa meng-input itu barang yang akan dikirim terus langsung dapat resmi ya seperti kita punya agen ekspedisi sendirilah saya kalau wahana juga seperti itu langsung dapat resmi itu nanti resmi nya bisa diverifikasi kalau sudah diambil oleh itu apa kulirnya kan ini juga seperti itu kalau kita kita input-input di Bukalapak terus kita gunakan kurir JNT pakai bukasen ya nanti saya jelaskan langkah-langkahnya selanjutnya itu nanti kurir dari JNT akan pick up ke alamat kita jadi tidak kita tidak perlu apa kita kirim barang ke agen atau ke kantor JNT nya jadi hemat hemat waktu hemat biaya untuk bensin ya ini cocok untuk all shop-all shop itu loh jadi kirim barang sendiri untung dari apa jualannya sama untung dari ongkos kirimnya itu kan tidak masalah kayaknya ini berarti dari ongkos kirim selisih ongkos kirim kayak gitu ya kayak saya kirim barang sendiri pakai wahana kan dapat untung dari apa barang dagangannya sekaligus untung dari nilai apa ongkos kirimnya pakai JNT juga seperti itu saya dapat untung dari barang yang saya jual sama untung dari selisih ongkos kirim yang pembeli bayarkan sama yang saya bayarkan ke JNT itu ya ya kayaknya itu halal enggak bukan bukan curang itu kan ya terus misalkan ini kayak saya jualan NPK itu kan untungnya Rp2.000 kalau dari ongkos kirim saya itu bisa numpangi malah Rp3.000-3.500 dari ongkos kirimnya jadi satu paket yang tadinya untung Rp2.000 saya bisa jadi untung ya katakanlah Rp5.000 kayak gitulah kan lumayan dapat satu porsi mie ayam kan ya begitu jadi langkah-langkah yang perlu di lakukan nanti saya buatkan video screenshotnya ya download aplikasi dana terus aplikasi bukalapak juga harus di download sama wajib punya email kan terutama terus seperangkat komputer printer itu kalau kita cari konsumen lain itu bukan cuma ngirim barang-barang kita itu kita ya sebaiknya punya perangkat komputer printer dan tentunya HP kalau kita lebih mobile itu input dimana-mana pakai HP itu bisa sama yang wajib itu kan koneksi internet itu pastikan harus kalau cuma untuk mengirim barang sendiri sih pakai HP saja bisa nanti kan resinya ditulis tangan GB berapa-berapa kayak gitu nanti tapi otomatis dari CNT nya itu sudah masuk Wah ini request pick up dari si itu si pulan si itu lah ini langsung nanti Biasanya sore hari itu kurirnya datang tuk 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 mana paketnya bro ini kita tidak lagi membayar ke itu apa kurir itu karena pembayaran sudah dilakukan sebelumnya pas kita istilahnya check out gitu lah itu menggunakan pembayaran aplikasi melalui aplikasi dana makanya saya sarankan menggunakan dana kalau ke alfamaret bisa paket transfer bisa itu kan biaya sendiri tuh tambah biaya kan jadi tidak untung malah buntung sebaiknya menggunakan aplikasi dana karena bebas biaya disitu ya Kenapa kita seperti itu ya biar untuknya lebih banyak kan teman-teman all shop itu untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak ya jadi ya jualan itu tetap kemudiannya nyanti keuntungan kan bukan nyari kondang saya terkenal tapi nggak ada beruntungnya kan ya males kan ya apalagi sekarang kan trennya jualan online gitu bukan anu beli apa ini online beli apa ini online kita manfaatkan tren itu kita buat ekspedisi sendiri dengan harga yang murah tidak perlu membayar kemitraan cukup deposit ke dana kalau ada 200 ribu deposit 200 ribu 500 500 kalau saya sumber dananya dari Bukalapak jadi hasil penjualan Bukalapak saya masukkan ke dana untuk membayar itu apa transaksi bukasen untuk beli apa beli keperluan anak-anak beli itu keponakan kadang minta dibelikan apa itu suku cadang sepeda motor itu ribut beli aki beli apa itu ya ini langsung saja ke langkah-langkah yang perlu dilakukan ya nanti download ini nih ya kita lanjutkan ke video screenshot tanya screenshot apa apa namanya screen recorder wah ya 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 pertama-tama kita download aplikasi dana di playstore ya teman-teman ya ini yang seperti ini saya sudah download jadi tinggal dibuka dengan ini logonya seperti ini dana dompet digital ya kita buka nanti tampilannya seperti ini dia ada daftar dana dulu terus verifikasi macam-macam ini ada masuk dengan verifikasi wajah nanti saja ya ini ada saldo 500 ini yang di sebelah kiri atas ini 583 ini hasil dari penjualan di Bukalapak saya masukkan ke situ untuk keperluan membayar PPJS air listrik pulsa atau ini game untuk beli diamon untuk ponakan tapi ini juga bisa untuk membayar itu di transaksi bukasen di Bukalapak pokoknya nanti teknisnya untuk apa isi saldo dana itu selain dari hasil penjualan di Bukalapak bisa di transfer bank BCA BRI PNI atau di Alfamart jadi sekali deposit itu 500 200-1 juta itu kan biaya penanganannya sama jadi mending langsung yang banyak saja itu dana aduh ini anak saya udah minta HP ya setelah terinstall aplikasi dana kemudian kita install aplikasi Bukalapak ya download gratis di Playstore kita udah menginstallnya tinggal membuka setelah di install itu kalau teman-teman belum mendaftar itu kan mendaftar dulu prosesnya itu ya ikuti alur-alur yang ada gitulah kan ada petunjuknya ini hari ini ada 11 penjualan di Bukalapak ya ini kita sudah mendaftar lainikan sama saldonya 554 sini saldo dana ini yang ini di sebelah kiri ini kiri atas ya selanjutnya kita masuk ke menu ini ada 11 penjualan kirain cuma 10 masuk ke menu semua menu dan seterusnya ini ya kita pilih Bukasen iya ini nanti kirim barangan ya kita bandingkan dulu keuntungannya ya kita nanti akan mengirim menggunakan JNT sekarang kita cek dulu ongkos kirim JNT buat perbandingan ya kira-kira berapa sih keuntungan kita ya kirim ke Cakung Cakung ya sama Jakarta ya 11.000 ya ongkos kirim JNT Cilacap ke Jakarta itu 11.000 ya di catet ya teman-teman kita kembali ke Bukasen ya kita cek di sana ya kita masukkan nama fiktif saja ya nama saya lah karena kalau kita contohkan dan kalimat lain itu sama mak itu kan mungkin keberatan alamatnya dicatut gitu loh 8 5 2 2 5 3 5 9 9 6 6 ya ini nama saya dan alamat saya aja kode pos penerima waduh Cakung itu tadi berapa ini berdasarkan wilayah saja provinsi penerima Jakarta kota Jakarta timur kayaknya Cakung ya Cakung oh iya betul ya ini kode pos yang atas saja alamat lengkap ini dituliskan alamat lengkap nama jalan jalan nomor jalan kelurahan sama kecamatan ya lengkap lah ya kita itu buat pengandrian saja lanjutkan berat 1 kg isi barang pupuk dijemput oleh kurir ini ada pilihan kurir macam-macam kita gunakan CNT ya ini cuma 8500 ya kita bayar ke Bukalapak jadi keuntungannya 2500 ya kan konsumen membayarnya kan 11.000 kita bayarnya ke Bukalapak cuma 8500 jadi keuntungan kita 2500 ya hampir 25% lumayan sekali kalau saya di apa itu wahana itu cuma 15% ini malah 25% lihat daftar pengiriman ya ya selanjutnya lanjut ke pembayaran ini kalau saya klik lanjut ke pembayaran itu nanti kan masuk ke aplikasi dana itu ya tapi secara itu juga request pick up ke kurir JNT jadi ya mungkin sampai sini aja ya ya anu apa cara-caranya langkah-langkahnya ya pokoknya teman-teman bisa melanjutkan ya berdasarkan pengalaman lah ya kita tidak akan pintar hanya dengan nonton video tapi ya berdasarkan pengalaman nanti klik lanjutkan pembayaran ini dan ikuti langkah-langkah selanjutnya pokoknya itu ada tinggal klik 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 guru paling berharga kita tidak akan pintar hanya dengan menonton video saya gitu saya juga belum pintar kok ya mungkin sekian aja dulu ya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai jumpa